Yang perkenalkan nama saya Elia, maaf dengan Bapak siapa? Oh Bapak Ek ya ya, maaf maaf Pak ini saya ingin mengadakan berbincang-bincang sebentar Waktunya tidak lama, sekitar 7 menit saja tempatnya di sini, apakah Bapak bersedia? Bersedia ya, saya akan menyampaikan bahwa sifatnya ini adalah sifatnya rahasia Jadi tidak akan saya ceritakan ke pihak lain, kecuali untuk kepentingan medis Maaf, boleh saya bertanya lagi Bapak Ek? Boleh ya, untuk ini yang ingin saya tanyakan Saya membaca ini kan Bapak menggunakan obat-obat terlarang ya Kalau boleh tahu ceritanya, apa penyebabnya Bapak mengkonsumsi obat-obat terlarang ini? Oh iya, ikut-ikutan teman enggak Pak? Oh iya Kemudian Pak, berarti Bapak sebenarnya tidak mengenal dengan obat-obat ini enggak? Awalnya Oh tidak? Oh enggak Oke, kemudian Pak, boleh bertanya lagi Untuk selama Bapak Ek dirawat di sini, itu apakah Bapak Ek ada keluarga yang menengok atau menjengok selama Bapak dirawat? Ada ya? Oh, yang sering datang siapa Pak? Oh istrinya Oh iya, berarti dari keluarga sebenarnya ada dukungan bagus ya Pak Untuk penyembuhan Bapak Oh iya, ya Untuk ini, untuk kegiatan yang sudah dilakukan selama dirawat, apa aja Pak? Belum ada ya? Oh, belum ada kegiatan selama dirawat di sini Berarti cuma kegiatannya di dalam ruangan Oke Oh iya Begini Pak, ketika Bapak di dalam ruangan, belum ada kegiatan Ini akan kita sampaikan mungkin beberapa kegiatan yang ada di ruangan rehab ini Yaitu salah satunya nanti jadwal di hari Jumat itu ada kegiatan olahraga Ya, kemudian kalau hobinya Bapak Eka apa? Oh, hobinya Oh, suka menanam tanaman Ya, mungkin kalau dengan hobi Bapak suka menanam tanaman Ini nanti Bapak bisa di samping ruangan ini Ada tempat untuk tercocok tanam atau ada tanaman Nanti Bapak bisa mengisi waktunya untuk merawat tanaman di situ Jadi Bapak ada kegiatan di situ Nah, apakah Bapak bersedia nanti ketika ikut kegiatan tersebut Pak? Oh, bersedia ya Pak Jadi nanti ketika Bapak bersedia, nanti di hari Jumat Bapak bisa ikut kegiatan olahraga Kemudian untuk kegiatan bertanam nanti bisa dilakukan setiap hari Jadi Bapak biar ada kegiatan Oh, ya Ya, berarti nanti Bapak bisa itu berkegiatan di situ Nanti tetap kita dampingi juga nggak apa-apa Kalau Bapak memang memerlukan pendampingan Ya, bisa Saya kira Pak, demikian yang perbincangan untuk hari ini Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Besok sekitar jam 12 siang lagi Setelah makan siang, nanti kita akan melakukan Tentang penjatuhan kegiatan atau evaluasi Kegiatan yang sudah dilaksanakan Apakah Bapak bersedia? Sedia ya Pak Ya, jika kita bersedia Besok kita mengadakan perbincangan lagi Di sini tempatnya Nanti waktunya sekitar 7 menit lagi Terima kasih atas waktunya Pak Selamat siang Terima kasih atas waktunya